Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jumpa lagi dengan saya sendiri Ganes Doko dan Tim Oke ya teman-teman ya Malam hari ini adalah malam ketiga Setelah pasca peperangan Atau kisur dengan Nyai sirup nepsu ya Dan yang berakibat Agak fatal ya fatal ya Yaitu saudara kami Sahabat kami Melalui Apa namanya Ada luka Di bagian pundak sini Khususnya mas Diki Minta doanya teman-teman ya Semoga mas Diki cepat sembuh Dan untuk malam hari ini Saya datang disini Berempat bersama Mas Iwan, Pak Marcel Dan Mbak Dangik Hanya untuk memastikan Tentang nenek-nenek Yang asli tinggal disini Kan itu kan manusia biasa Saya teman-teman Yang sudah diasut oleh Jinnya itu Jin Inangnya Inangnya lah ya Dan tujuan saya datang sini ya Yang pertama Pengen tahu kabarnya Kalau ternyata Kalau ternyata Masih sehat Bisa kita ajak saudara Atau Kembalikan ke jalan yang lebih lurus lagi Tujuan kami datang ke sini Kebetulan Baru Saya masuk ke lokasi sini Tadi itu Saya mendengar suara Nangis ya Tapi Setelah saya cek ya Kedalam Sana-sana itu Nggak ada Maka dari itu Kita Nyalakan kamera Kita duduk disini Ngobrol Jadi Untuk peperangan kemarin itu Saya nggak tahu endingnya ya Ngambang ya Ngambang endingnya Karena kita Nggak mumpuni Kekuatannya Akhirnya kita dibantu Salah satu Eh yang Dan saya nggak tahu itu Nyai sirup napsunya Terluka atau enggak Atau hancur rajanya Saya pun nggak tahu Intinya setelah Yang Mendekat ya Melalui tubuh Mas Yuan Itu Nyai sirup napsu itu Langsung pergi Iya kan Saya lihat videonya Saya juga lihat Dan kita itu Nggak fokus ke itu Intinya saya fokus ke mas divinya Jadi Nggak tahu lah Maka dari itu Saya mau menutup Sangat Jadi saya nggak tahu Nanti Apakah ratonya itu Udah lebur Atau gimana Kita juga nggak tahu Karena Pokoknya kita Misinya langsung pulang dulu Nelamatin diki Malah Ya Seperti ini Eh Mas Seorang rengek tadi ini Tadi kita sudah Sempat masuk Juga nggak ada Ini muncul lagi Suaranya Kita cek lagi Bukan Tadi 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 kolombak, kolombak, ada buka gotoh ayo, gelap, gelap takutnya di belakang gak ada sapa-sapa aneh luan eh, morong tali luan sekelebatan putih disini melintah sekelebatan putih melintah seperti kayak kain melintas kayak gini tapi gak tau ya itu jenis apa jenisnya saya tadi melihat disini yang kemarin yang kita tanya itu yang siapa Mertaji ya, coba tanggil Mas Jiwan apa Pak Maasai apa sudah di gimana mediasinya mediator silakan Mas Jiwan Mas Jiwan Mas Jiwan ini kameranya teman-teman teman-teman saya mau coba tarik Martaji 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 adalah salah satu tokoh penjaga ratu pangeran ya Mas Jiwan kita mau panggil sebenernya ada apa dibalik tangisan ini apakah nenek itu celaka ataukah hanya cepakan dan halusinasi saja salah padangik 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 eh itu penjaganya bukan Martaji itu ini keluarin-keluarin padangik cepat kasihan kan Assalamualaikum 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 ini Mas Kang oh iya Alhamdulillah yang yang mataji iya sepurannya yang transit ya sepurannya yang oke apa-apa apa-apa kalau datang ke sini itu pertama mau masjidkan itu peperangan yang kemarin yang Martaji yang udah menyaksikan itu ya saya mau pastikan itu yang nenek yang rumahnya di sini itu sekarang keberadaannya dimana pertama yang kedua itu ratunya sekarang itu apakah sudah lebur apakah dia malah masih menjadi jaji tako nini neko ya iya nini neneknya itu si menusa kan iya ini ini gue lagi diumpet diumpetin di mana diumpet diumpet di di mahluk yang diumpet ini iya orang bisa kecepat apa aku kurang ngerti urusannya menang usah kerajaan berarti ditawan meneknya itu udah urusannya bukan sama ratunya itu itu kaya suka bikin kerajaan kue nonton kue jadi itu sudah sama kerajaan teman-teman bukan sama ratunya melainkan sudah ngabdi sama satu kerajaan kerajaan itu iya benar akhir-akhir ada WK yang memudahkan si orang benar terus kekuatan awet nom awet nom kelihatan 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 aku kurang ngerti urusannya jelas gara-gara dendam kue namun ratu hidup nafsu terus aku ratunya kerajaan itu lebih gede berarti keadaannya masih sehat keadaan alhamdulillah nah keadaan ratunya kelihatan rp kelihatan ini gua 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 yuk panggungan ya Allah panggungan